ya selamat malam ya teman-teman kali ini saya lagi kedatangan tim huri saya ini para penembak-penembak huri sedang bongkar-bongkar dan setting-setting itu ada bapak ferry yang lagi sibuk dengan unit barunya efek impact yang dari mulai awal beli belum sempat dipakai sudah trouble enggak karu-karuan kayaknya orangnya sudah hampir stres ya kemarin sempat mau puluh diri juga sempat saya halang-halangi juga masih berusaha dia Oke kali ini saya mau coba review terkait ini ya regulator-regulator PCP ya Nah ini dia ini adalah regulator paintball saya gunakan yang Cina hanya 250 ribu waktu itu belinya sampai sekarang sudah eh dua tahun lah sudah dua tahun belum ada kendala apapun kebetulan tadi ini ada bocor di pentilnya di sini jadi saya buka sekalian service kalian bersihkan Nah kali ini saya coba berikan review untuk adapter regulatornya ya seperti apa ya kebetulan kan untuk regulatornya ini hanya saya pasang separuh dari ini adalah bagian outputnya ini ya oke nah ini ini adalah bagian output harusnya segini saya hanya pasang separuh tujuannya adalah untuk menghemat empat ya jadi dia bisa langsung ke sini langsung di sini karena kalau saya pasang di sini selain ada drat drat di sini nah drat masih kesambung ya terlalu makan ruang terlalu makan ruang jadi saya pasang langsung ke dratnya langsung rumah pistonnya langsung di sini nah itu ya Oke saya buka dulu nah ini ya Hai mani seperti biasa tutup tabung belakang ya nah ini ya ini asli bawaannya dari unit pesen dari unit senapan enggak saya apa-apakan jadi hanya saya saya buatkan adaptor ini Hai intinya itu bagaimana caranya output dari regulator itu bisa terhubung sama ruang pentil ini ya Hai aja di dratnya disesuaikan dia masuk begini saya buka nah ini ada pistonnya Hai nah ini ya jadi idealnya itu kalau sebuah regulator bawaannya itu ini asli aslinya seperti ini nah aslinya itu seperti ini cuma karena saya itu pingin menghemat tempat ya biar enggak terlalu banyak eh ruangan yang terbuang akan kalau begini kan lumayan panjang nah sini ini jadi saya langsung aja ini saya buka saya buang nah bagian dalamnya itu ada tak kelihatannya Hai sebentar nah itu bagian dalam itu ada rumah piston nah ini rumah piston yang ini ya rumah piston yang ini bagian dalam itu ada nah itu saya langsung buatkan ada di adapternya nah ini jadi langsung saya buatkan di adapternya jadi eh kasarnya rumah piston yang ini yang ini saya buatkan langsung ada di adapternya ada di dalam sini nah ini ya Jadi dia bisa langsung masuk di sana nah itu dia di sana jadi langsung masuk di sini nah hanya kayak gitu aja ya selebihnya enggak ada yang saya rubah jadi ini input dari tabung utama yang di sini nah yang ini pengisian mikronya ya saya tutup karena posisi laras dia di atas sini jadi saya tutup pakai teflon jadi enggak saya pakai isinya dari depan sini nah ini nah itu bagian dalamnya nah kurang lebih kayak gitu jadi ruangan ini adalah ruangan dari output regulator mungkin teman-teman juga banyak yang bilang itu adalah ruang ledak nah jadi gini ya oke sebentar aku enggak fokus nah jadi gini ya sangat sederhana sekali ini untuk regulator saya gunakan regulator Cina ya yang kemarin harganya cuma 250 ribu saya sudah pakai ini lebih dari 2 tahun lah nggak ada kendala apapun paling yang masalah biasa itu tetap masalah di o-ringnya ya paling yang masalah o-ring o-ring ini ini juga sudah saya ganti ini masih masih o-ring o-ring bawaan ya yang ini ya nah ini ini aja o-ring saya ganti yang hanya 500 rupiah mungkin kalau enggak salah ingat saya belinya juga di toko sepeda motor nah ini teflonnya masih bagus enggak ada masalah di springnya juga di spring bawaan enggak pakai yang jerman-jerman ini di spring bawaannya belum ada kendala apa-apa sampai saat ini nah ini dia nah sedikit saya cerita terkait prinsip kerjanya regulator ya jadi intinya ini ada 2 ada 2 2 penampang piston ya yang satu kecil yang satu besar nah jadi kalau saya buat perbandingan jika luas penampang disini adalah 1 jika disini luas penampangnya 2 1 banding 2 1 banding 2 maka tekanannya juga akan berbanding 1 banding 2 akan berbanding terbalik nah jadi kalau disini tekanannya katakanlah 300 ya 300 bar dengan luas penampang 1 kali 300 bar itu sama dengan 300 kg per cm persegi nah jadi kalau disini luas penampangnya saya anggap 1 cm persegi maka dia akan mampu mengangkat beban seberat 300 kg nah begitu sebaliknya jika disini luas penampangnya 2 2 cm persegi maka untuk mengangkat 300 kg dia hanya cukup tekanan 150 bar jadi akan ada perbandingan ya perbandingan tekanan nah itulah kenapa regulator yang disini dengan tekanan rendah dia mampu mengalahkan piston yang kecil ini makanya ketika untuk regulator itu nah jadi ketika disini katakanlah kalau saya buang kalau saya nggak ada di springnya maka ketika saya berikan di input itu tekanan 3000 maka disini ini akan secara otomatis hanya 1500 PSI kalau pistonnya 1 banding 2 karena akan berbanding terbalik dengan tekanannya ya nah begitu nah jadi intinya dalam regulator itu yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah ini teflon karena teflon ini fungsinya adalah untuk menutup inletnya nah ada disana itu ada inlet ya fungsinya itu adalah untuk menutup inletnya itu jadi ketika tekanan di outputnya tercapai tekanan output disini ya tekanan output tercapai maka piston akan bergerak bergerak ke sebelah kiri dia akan menutup inletnya itu nah akan menutup inletnya itu nah disana itu ya dia akan menutup nah dia akan menutup jadi kualitas teflon ini juga berpengaruh terhadap kepresisian output regulatornya maka jika kualitas teflonnya ini bagus dia semakin mudah untuk menutup inletnya dengan rapat maka untuk error output regulatornya akan semakin kecil nah begitu juga dispring nah semakin bagus kualitas dispringnya artinya dispring ini ditekan sampai berapa kalipun dia akan memberikan elastisitas yang sama maka secara otomatis dia akan memberikan output regulator yang sama juga nah gitu ya teman-temannya nah ini jadi intinya hanya ada dua yaitu kualitas kualitas dari teflon kualitas teflon sama kualitas dispringnya jadi dispringnya mau ditekan berapa kalipun nilainya tidak boleh berubah dan yang kedua teflon jadi teflon itu tidak boleh bocor tertekan sedikit aja dia harus bisa menutup dengan rapat oke itu ya intinya ya nah ini oke saya rakit saja kok nggak mau fokus yuk yuk selesai kita coba isi angin ya ini kebetulan manometernya ini error ini outputnya biasanya si outputnya di sekitar di tekanan seribu tujuh ratusan ini ya kita nanti akan coba isi oke thank you nah ini sudah kita isi oke sebentar saya matikan dulu nah ini dia nah sekitar 2.900an ya kita lihat kebetulan untuk manometernya ditabung utamanya ini agak error ada selisih nah disini kebacanya sudah 3.000 3.000 lebih ya sekitar 3.300 oke manometernya ini agak ada selisih yang benar yang dipompah nah ini untuk outputnya nah itu ya oke sebentar nah itu outputnya sekitar 1.600 1.700an nah nah oke itu ya teman-teman ter terkait sedikit informasi mengenai regulator pain bone untuk senapan PCP model tabung nah ini teman-teman tim Hori ini Pak Ferry kayaknya sudah benar-benar kehabisan akal dan stress sepertinya hahaha hahaha nah oke thank you terima kasih ya teman-teman nanti eh kita coba review lagi terkait unit-unit yang saya bongkar yang saya service ya kita sharing informasi saja oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih